Intro Tanggal 1 Desember 2020 menjadi hari yang menyedihkan bagi ilmuwan dan astronom Arequivo Observatory, teleskop terbesar untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar angkasa Akhirnya runtuh dan hancur berkeping-keping Bencana peta teleskop yang berlokasi di Peoroto Rico tersebut terjadi karena beberapa kabelnya yang sudah putus Akhirnya, platform seberat 900 ton jatuh menimpa antena yang ada di bawahnya Teleskop bersejarah pemburu alien itu pun hancur berantakan Beberapa hari setelah kejadian tersebut, sebuah video yang menunjukkan datang-datang keruntuhan tersebut diriris Video tersebut memperlihatkan beberapa kabel yang putus, hingga akhirnya membuat platform yang disanggahnya runtuh dan berubah menjadi awan debu tebal Video tersebut dirilis oleh Ayasan Science National AS, National Science Foundation atau NSF Video kemudian viral di media sosial karena cukup menamjubkan untuk ditonton Terdapat dua kasus putusnya kabel yang menyebabkan bercanda ini terjadi Keduanya terjadi beruntun pada bulan Oktober dan November tahun ini Teleskop Observatorium Arequibo sendiri adalah salah satu teleskop yang terbesar di dunia Teleskop itu yang punya panjang 305 meter adalah alat utama bagi astronom radio selama 57 tahun terakhir Sebenarnya, para ahli sudah memperkirakan hal ini akan terjadi Awalnya, Insinyur NSF sudah merancangkan proses pergantian struktur Agar Arequibo Observatory bisa berdiri untuk beberapa tahun ke depan dan menjalankan fungsinya Namun, sebelum proses itu berjalan, dua buah kabel putus Hal ini kemudian membuat keruntuhan tidak lagi dapat dihindari Padahal, Insinyur telah memasang beberapa infrastruktur untuk menopang platform besar itu agar tidak runtuh menimpa antena di bawahnya Terima kasih telah menonton!